Banyaknya warga negara asing yang menjadi korban jiwa saat berwisata ke Nusa Penida menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan, dua korban terakhir yang terserat arus di Diamond Beach, Desa Pejukutan, sampai sekarang juga belum ditemukan setelah sembilan hari upaya pencarian. Kondisi ini dibahas serius dalam rapat koordinasi terbatas Forkopimda, Klungkung. Hasil rapat memutuskan Pemkap Klungkung menutup akses wisata ketiga pantai di Nusa Penida. Pantai-pantai ini dianggap berarus keras dan sangat berbahaya bagi wisatawan untuk berenang atau menyelam. Bupati Klungkung Nyoman Swirte mengatakan tiga pantai yang ditutup untuk akses wisata yaitu Diamond Beach, Clinking Beach, dan Angel Bilabong. Akses ke obyeknya masih boleh, tetapi untuk turun dari tebing menuju pantai dan berenang di sana itu yang dilarang. Pantai-pantai ini dianggap tidak layak sebagai tempat berenang. Untuk selanjutnya, rambu-rambu yang menegaskan itu akan segera dipasang. Demikian juga tempat wisata lainnya yang dianggap perlu. Selain itu juga akan ada penambahan tenaga bala wista di setiap obyek wisata sebagai antisipasi agar tidak ada lagi wisatawan yang menjadi korban tenggelam atau terseret arus. Terutama di Clinking Beach yang paling sering memicu korban dari wisatawan. Sampai saat ini pihaknya kesusahan untuk menyediakan light guard bala wista karena terkendala sumber daya manusia dan pembayaran upah. Situasi di sekitar obyek wisata juga harus dipasang CCTV untuk memantau aktivitas wisatawan sebagai tanggung jawab pengawas. Banyaknya WNA menjadi korban jangan sampai terkesan ada pembiaran. Kapolres Kelungkung AKBP Inengah Sadiarte menyampaikan pihaknya sudah melakukan upaya-upaya menghimbau para wisatawan yang berlibur ke Nusa Penida agar tidak melakukan tindakan membahayakan. Pihaknya juga siap melakukan upaya pendampingan pengawasan. Selanjutnya untuk lokasi pariwisata pantai yang ada di wilayah kecamatan Nusa Penida, Kapolres memberi masukan agar pihak pengelola pariwisata tetap memasang rambu atau imbauan terkait kerawanan di sekitar lokasi. Pagi Arte Balipos melaporkan.